Segera miliki kartu fasilitas, cukup dengan membawa surat tanda kendaraan bermotor Anda. Kartu fasilitas ini diberikan secara cuma-cuma bagi setiap pemilik kendaraan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi call center kami di 0778 33 07 333. BBM bersubsidi diberikan bagi Anda yang berhak. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang bertanggung jawab, pastikan bahwa Anda memang berhak menggunakan BBM bersubsidi. Makasih dua buru-bura. Bunga dari angka 0 ya Pak. Apa benda kartu yang awal tempel-tempel itu? Ikut kartu fasilitas dari BPH Miga sedang. Kartu fasilitas? Bahwa apa benda itu? Baik pula, untuk membantu pemerintah dalam mengawasi penyaluran BBM bersubsidi ke tinggi bawah. Betul bang, pengguna kartu ini akan terhubung dengan data pusat BPH Miga. Dan secara otomatis, data akan memperlihatkan kebutuhan BBM bersubsidi yang sebenarnya di kota Batam. Sehingga kuota BBM untuk tahun berikutnya akan lebih akurat. Nah betul Bu, dengan demikian, kita dapat membantu pemerintah dalam menetapkan kebijakan subsidi agar lebih tepat sasaran. Mari dah, duluan. Nah iyalah, isi Rp10.000 aja Pak. Aku juga lah harus pakai kartu fasilitas segala. Kan yang penting kita masih bisa isi bensin. Walaupun kita belum punya kartu fasilitas. Iya kan? Ya, bisa saja Bang. Tapi bagaimana nanti kalau terjadi kelangkah BBM? Kan bisa repot. Boro-boro mau isi bensin. Justru, kalau Abang sudah punya kartu fasilitas ini, Abang telah turut serta membantu mencegah terjadinya kelangkaan BBM bersubsidi. Begitu Bang. Oh macam itu. Tapi ngomong-ngomong, berapa murus kartu itu? Nah, nggak usah bayar. Gratis. Eh, gratis? Segera miliki kartu fasilitas. Cukup dengan membawa surat tanda kendaraan bermotor Anda. Kartu fasilitas ini diberikan secara cuma-cuma bagi setiap pemilik kendaraan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi call center kami di 0778-333-07333. BBM bersubsidi diberikan bagi Anda yang berhak. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang bertanggung jawab, pastikan bahwa Anda memang berhak menggunakan BBM bersubsidi. BBM bersubsidi.